Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan belt conveyor ya. Referensi saya gunakan buku alas, Chemical Process Equipment. Nah, dalam perancangan belt conveyor ini terutama adalah untuk menentukan lebar dari belt atau sabuknya, kemiringan maksimum dari belt conveyor, dan kecepatan belt maupun daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan motor pemutar dari belt conveyornya itu sendiri. Jadi ada perancangannya membutuhkan lebar, kemiringan, kecepatan belt, dan daya listrik yang diperlukan. Nah, sebelum mulai merancang, kita perlu tahu terlebih dahulu karakteristik dari bahan yang akan kita transportasikan. Padatan apa sih yang akan kita transportasikan. Terutama karakteristiknya adalah mengenai densitas curahnya gitu ya. Jadi, densitas kan terpengaruh terhadap berat dan volumenya. Nanti itu akan berkaitan dengan kemiringan maksimum yang diperbolehkan untuk kita menggunakan belt conveyor. Nah, gitu ya. Ini di PAPI 53 bisa kalian lihat berbagai macam dari bahan berdasarkan. Ini bisa kalian lihat di buku alas PAPI 53. Berbagai macam densitas nanti menentukan berapa diameter ketinggian atau kemiringannya. Nanti kita akan jelaskan lagi ketika membahas contoh soal ya. Terus, selain tadi densitas yang menentukan ketinggian ya. Karena nanti kalau terlalu mendatar nanti akan, ya enggak masalah. Kalau terlalu miring, ya itu akan bermasalah. Nanti dia akan mudah jatuh atau dia mulai mudah untuk gelundung lah bisa jawanya gitu ya. Terus, selain itu tadi, untuk merancang belt conveyor, terutama kemiringan dan rebel belt, itu juga dipengaruhi oleh kapasitas. Nah, kapasitasnya berapa sih? Nah, kapasitasnya berapa? Nanti semakin besar kapasitas juga akan menentukan bentuk dari beltnya. Nah, ini ada torque belt dan ada flat belt. Nah, flat belt ini untuk yang kapasitas kecil. Kalau 45 derajat torque belt, jadi di kanan kirinya itu ada kayak penyangganya itu untuk kapasitas besar. Nah, ini tabel ini berdasarkan untuk yang standarnya ya, untuk kecepatan 100 feet per menit. Dan nanti kita harus mengkoreksinya gitu ya. Dari perancangan kita, kita harus koreksi kecepatan kita berapa, nanti dikoreksi di sini. Yang di atas ini ada kemiringannya. Yang di kolom sebelah kiri ini adalah dari lebar dari beltnya. Yang tengah ini adalah kapasitasnya dalam ton per menit. Terus kemudian, setelah itu juga diperlukan juga kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum dari beltnya itu. Jadi kalau beltnya terlalu cepat, dia bisa terlemparkan ya, nanti bahannya bisa terlalu terlempar. Tapi kalau beltnya terlalu pelan, nanti akan menumpuk di bagian hulu tuh. Nah, jadi kapasitas yang kita inginkan nggak tercapai. Maka nanti akan perlu rekomendasi dari kecepatannya itu berapa sih kecepatan dari beltnya untuk jalan. Nah, gitu ya. Itu nanti tergantung dari jenisnya. Jenis dari bahannya dan lebar dari beltnya itu sendiri. Nah, itu ya. Tadi sudah kita bahas jenis bahan terhadap kemiringan, kemudian terhadap kapasitas, kemudian terhadap kecepatan. Yang terakhir, nggak kalah penting juga adalah powernya. Berarti power yang diperlukan untuk memutar motor. Nah, gitu ya. Kecepatan. Karena tadi kan kecepatan panjang. Nah, gitu ya. Jadi kalau semakin panjang, semakin cepat, kemungkinan juga nanti daya motornya juga semakin besar. Itu belum lagi ditambah kalau nanti dia, oke, ada kemiringan, ada vertikalnya. Maka di sini nanti daya total itu ada ketika daya untung, ketika lurus saja, horizontal, ketika ada ketinggian, dan ketika tidak ada bahan. Tidak ada bahan itu berarti kosongan, tidak ketika jalan tanpa adanya beban. Nah, itu kita hitung daya totalnya berapa. Nah, langsung aja ya ke contoh perancangan ukuran belt conveyor. Ini contohnya soda abu atau soda es dengan desitas curah 60 pound per feet kubik dengan sebanyak 400 ton per jam. Ingin ditransportasikan secara horizontal dengan jarak jauhnya ya, jauhnya 1200 feet dengan kemiringannya 5 derajat. Pertama, tentukanlah perkiraan ukuran dari lebar beltnya itu berapa. Kemudian, kecepatan belt yang dibutuhkan, jadi supaya kecepatan optimumnya berapa. Panjang lintasan belt, karena ada miring, pasti kan berbeda ya, karena ada kemiringan 5 derajat, berarti panjang lintasan conveyornya juga akan semakin lebih besar gitu kan ya. Karena jaraknya 1200 feet. Terus, kenaikan belt conveyor dari bidang datum, karena ada kemiringan, pasti ada ketinggian, perbedaan ketinggiannya berapa. Yang terakhir, daya yang dibutuhkan. Nah, itu, jadi udah ada pertama karakteristik dari jenis bahannya, nama bahannya soda abu dengan desitasnya sekian gitu ya, 60 pound per feet kubik. Sebanyak 400 ton per jam kapasitasnya. Oke, lanjut kita ke penyelesaiannya. Nah, pertama kita lihat dulu di tabel 5.3, tabel pertama tadi ya. Coba kita lihat di sini. Soda abu, mana soda abu? Oh, soda abu di sini ada tiga ya. Ada yang briket, heavy, light. Masuk yang mana? Tadi di soal ada 60, ya kan, 60 pound per kubik feet. Jadi, dia termasuk ke heavy gitu ya. Kalau heavy, rekomendasinya ketinggian maksimumnya berapa? Standarnya adalah 19, tadi 5. Jadi, masih masuk ya, kalau kita mau melancang 5. Oke, gitu ya. Jadi, di sini 19. Lanjut, kemudian, jadi rekomendasi kemelingannya adalah 19 derajat. Lalu, lanjut dari tabel 5.3, kita ke tabel 5.4. Kapasitasnya berapa? Nah, ini tergantung perancangan kita. Kapasitasnya ada 400 ya, 400 ton. Nah, maka pertama kita menentukan dulu. Menentukan dulu tipe yang mana nih. Ya, kalau yang tall belt ini tuh ya kapasitasnya besar. Biasa di sini kan kapasitasnya besar-besar ya. Kalau off-flat belt, kapasitasnya kecil gitu ya. Karena kalau kapasitasnya besar, takutnya dia sangat lebar. Panjang apa, lebarnya beltnya dan bisa tumpah. Kemudian, tadi kita lihat pada 400 ya. Terus kemiringannya, standarnya sih 19 gitu ya. Jadi, kita anggap aja 20. Nah, kita trial nih, lebar beltnya. Kita ambil 24 inch gitu ya. 24 inch dan kemiringan 20 derajat. Untuk top belt 45 derajat. Dia memiliki kapasitas 132. Ya, 132. Nah, dari sini untuk kecepatan 100 feet per menit. Jadi, 132 ini adalah kecepatannya 100 feet per menit. Jadi, kalau kita punya kapasitas 400, berapa kecepatannya? Nah, itu sih. Jadi, nanti kita 400 per 132 dikali 100 gitu ya. Jadi, ini tadi ya kapasitasnya besar. Kita pilih 45 derajat drop belt dan dipertimbangkan lebar beltnya 24 inch. Ini bebas. Nanti hanya mempengaruhi kecepatannya saja. Nah, dari tabel tadi, sudut kemiringannya kita bulatkan 20 ya. 20 derajat. Ya, gitu ya. 24 inch 20 derajat. Kemudian kita lihat di sini. Untuk 24 inch 20 derajat kapasitasnya 132 ton per jam. Tadi kecepatan standarnya dia yang ditabel itu adalah 100 feet per menit. Maka untuk 400 ton per menit kecepatannya menjadi berapa? Jadi, 400 per 132 ton per ton dikali 100 feet per menit. Jadi, 303 feet per menit. Kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan apakah masuk di tabel setelahnya gitu ya. Nah, ini kita cocokkan di tabel 5.5 B gitu ya. Kecepatannya berapa? Jadi, karena tadi 24 inch ya. 24 inch lebarnya. Untuk lamp stone ya. Kita anggap aja dia lamp stone gitu ya. Karena bungkahan batu ya. Batu apapun gitu ya. Batu campuran batu apapun ya. Lamp stone ya itu ya. Itu 350 feet per menit. Tadi kita dapet berapa? 303 ya. 303 feet per menit. Jadi, masih masuk di rekomendasikan. Nah, itu kalau tidak masuk kayak gimana? Berarti kan harus ubah lagi tadi. Diameter. Diameter dari... Eh, bukan meter. Lebar. Lebar dari beltnya. Maka, tadi kita akan trial ya. Kenapa kita trial? Pertama kita ambil 24 inch. Nah, itu untuk trial pertama. Kalau misalnya kalian mengambil 48. Masuk nggak kecepatannya? Kalau kecepatannya lebih dari 350. Berarti kalian harus ubah lagi lebar dari beltnya itu sendiri. Nah, gitu ya. Ternyata masuk. Jadi, 24 inch bisa kita gunakan. Terus, pertanyaan. Berarti tadi sudah terjawab ya. Untuk ukuran beltnya 24 inch. Kecepatan yang diperlukan adalah 303 feet per menit. Terus, panjang lintasan konveyornya berapa? Nah, ini matematika sederhana saja. Jadi, panjang jaraknya adalah 1200 feet. Kemiringannya 5 derajat. Jadi, panjang konveyornya. Kan kalau kos itu berarti bawah per miring gitu ya. Berarti nanti yang kita carikan yang miringnya. Berarti 1200 per kos 5 derajat. Kalau ketinggiannya gimana? Berarti tangen, kan. Tangen itu kan depan per landai bawahnya gitu ya. Jadi, nanti 1200 per tangen 5 derajat. Ketinggiannya 105 feet. Nah, gitu ya. Jadi, kejawab juga ya pertanyaan nomor C dan D. Kemudian, daya yang diputuhkan. Nah, ini ada tiga. Berarti kita ada tiga daya. Daya ketika dia horizontal. Daya ketika dia vertikal. Dan daya ketika tanpa ada beban. Nah, daya horizontal. Ini tadi, bisa kalian lihat tadi ya rumusnya. Ini dipengaruhi oleh panjang lintasan horizontal. Hanya bagian horizontalnya saja. Gitu ya. Dan kapasitasnya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Jadi, horizontal itu dipengaruhi oleh panjang lintasan horizontal. Panjang horizontal dan kapasitasnya. Berapa tuan per jam. Kalau vertikal, dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, ketinggian dengan kapasitasnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika kosong. Ketika kosong itu, karena di grafik ini, HP-nya. Ya, HP-nya itu ketika serat. Kecepatannya 100 feet per menit. Kecepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan belt dan lebar. Lebar dari belt-nya itu sendiri. Jadi, pengaruhi panjang. Dipengaruhi oleh panjang dari conveyor-nya. Dipengaruhi oleh lebar dari conveyor-nya. Jadi, semakin panjang dan semakin lebar, maka daya yang dikonsumsi juga akan semakin besar. Maka, tadi kita harus optimasi kecepatannya. Kita optimasi lebarnya. Nah, tadi berapa? Lebar yang kita gunakan adalah 24 inch. Terus, panjangnya. Panjang conveyor berarti yang diperkos tadi ya. Yang miringnya itu adalah 1.200, berapa? 5, kalau nggak salah ya. Dari sini, terus tarik ke sini, ke 24, baru tarik ke sana. Jadi, dapatlah sekitar 3. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi, di sini. Tadi kan kita panjangnya 1.205 feet. Lebar belt-nya 24 inch. Jadi, kita tarik ke sana. Tarik ke sana, dapat 3,1. Gitu. Dari 3,1 dikalikan dengan kecepatannya. Nah, ini ya. Kecepatan belt-nya dibagi dengan 100. Karena di sini, grafik ini per 100-nya. Dapat 9,4. Jadi, diperoleh nanti daya totalnya adalah P horizontal ditambah P vertical. Ditambah dengan P empty ketika tidak ada beban. Begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.